Musik 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 Saya ingin menangkapnya antara penjaga lembaga untuk penaharan balingan balingan dan buka secara kesempatan. Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa tengah berproses menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum PTNBH dari PTN Badan Layanan Umum. Menyambut transformasi ini, perencanaan tata kelola lembaga terus dimantapkan. Salah satunya berkaitan dengan Rencana Kinerja Anggaran Kementerian atau Lembaga RKAKL tahun 2025. Hal tersebut dibahas dalam diskusi terpumpun yang berlangsung dari 3 sampai 5 April 2024 di Hotel Sunari Lovina Buleleng. FGD ini dibuka oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum Prof. Dr. Iwayan Artanayasa. Ia menyampaikan, menjadi PTNBH sangat memerlukan dukungan dari semua komponen undiksa. Demikian juga dari sisi perencanaan anggaran, mesti mampu mendukung terciptanya program-program yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas universitas. Oleh karena itu, seluruh komponen undiksa harus memiliki pemahaman yang mumpuni, sehingga rencana yang disusun nantinya dapat terlaksana dengan baik. Wakil Rektor asal Desa Manikliu Kintamani Bangli ini juga kembali menekankan pentingnya komitmen sivitas akademika untuk bersama-sama menjadikan undiksa berprestasi di berbagai lini. Demikian juga dengan integritas yang perlu terus dijaga dan terus ditingkatkan. Kuntiksa saat ini, Bapak Ibu Nara semua juga dan teman-teman undiksa. Pengelolaan kita saat ini adalah masuk ke Tandang Bapak BNU. Sehingga ke depannya, kita juga menuju ke arah BNH. Tentunya yang sangat biasa, semua komponen yang ada indah-indah. Sehingga apapun nanti program yang kita akan lakukan, kita lakukan, tentunya efeknya adalah bagaimana kita terus ada di sana sebaiknya. Sering kita disampaikan bahwa kita itu harus selalu memiliki komitmen yang sebaiknya untuk menjaga bagaimana kita bisa selalu berprestasi di semua lini. Hal ini tentunya sedangkan dengan apa yang kita putaskan di masing-masing bidang satelitas masing-masing. Mereka itu, mari kita distribusi jenasi daya mungkin dan mari kita ikuti arah langkah keindakan yang langkah ini dengan semua baik-baiknya. Karena apa yang saya selalu mengatakan di setiap pertemuan, kalau kita dimana punya daya perang ke depan, kalau kita berlima, kita berpengaruh untuk usaha-usaha. Jadi, asal sama satu, darungannya yang lama, maka tidak ada yang berlaku. Apalagi, darungannya yang berlaku, pasti asal sama. Lalu itu, semua komponen harus tidak ada yang bersama-sama. Ketua SPI Undiksa Iwayan Krisna Eka Putra dan diikuti oleh para Kepala Biru, para Wakil Dekan II di lingkungan Undiksa, para PPK, serta Kepala Upah di lingkungan Undiksa. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan. Produksi oleh Tim Liputan Ganesa TV Tim Lipan Ganesa TV